Ribuan warga padati halaman kantor Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur untuk mendaftar program mudik gratis yang digelar Pemprov Jatim Rabu Pagi. Tahun ini, program tersebut menyediakan jurusan ke 20 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Berbeda dengan tahun sebelumnya, selain pendaftaran langsung ke kantor di Shub, pendaftaran juga bisa dilakukan secara online. Warga pun menyambut baik. Pemprov menyediakan 777 bus untuk arus mudik dan balik, serta 3 kapal laut dan 7 gerbong kereta api. Sementara sepeda motor pemudik akan dibawa menggunakan truk. Disubjati mencatat peningkatan antusiasme pemudik tahun ini. Hari ini, naik 11 persen. Kalau kemarin kurang lebih 63 ribu, tahun sekarang 73 ribu. Untuk mengikuti mudik gratis, warga diminta melampirkan salinan KTP dan kartu keluarga. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan di Jawa. Juli Susanto, melaporkan untuk NET.